Halo Halo kembali di Raka channel berikut ini cara mengunci tata letak layar di HP Vivo Y100 dan kalian bisa coba di HP Vivo seri yang lain Oke langsung saja saya mulai ya tapi tolong di subscribe dulu channelnya nah jadi contohnya seperti ini ya ini tata letaknya gunakan seperti ini siapa tahu bisa salah sentuh ya salah sentuh ikonnya malah lari ke bawah seperti ini nanti lari dia ke bawah kebetulan ini setting settingannya sudah saya kunci ya bisa lari ke bawah ikonnya ini berserahannya nah supaya tata letaknya ini terkunci dan tidak berubah-ubah itu caranya cukup mudah kalian bisa gunakan dua jari cubit layarnya hingga muncul seperti ini atau pencet layar kosongnya hingga muncul seperti ini juga lalu kalian akses menu pengaturan beranda Oke kalau enggak nemu bisa juga dari menu pengaturan aplikasinya Oke setelah menu pengaturan begini ya kalian pilih layar kunci dan wallpaper habis itu kalian tinggal masuk di pengaturan beranda Oke sebentar setelah masuk di pengaturan beranda kalian cek di bagian di sini ya ada kunci tata letak ini sudah aktif ini saya open dulu Oke kembali saya contohkan dulu kalau ini off ya Nah ini contohnya nih kegeser ke sini kan enggak apa namanya enggak bagus ya Nah kayak gini supaya tidak bisa digeser-geser kalian pencet lama layar depannya masuk ke pengaturan beranda lalu tata letak disini kunci tata letak ini di on kan kalau ada peringatan di HP kalian itu kalian aktifkan saja atau pilih Oke ya Oke biar aktif seperti ini saklarnya kalau sudah kembali nah ini dia ini kalau digeser ini enggak mau ya Nah ini kalau digeser nggak mau makanya kalian harus setting terlebih dahulu dirapikan dulu ini saya buat rapi dulu Nah atau keduanya boleh dipencet ini pencet begini ya ini di checklist checklist geser ke atas nanti ya Oke harusnya bisa seperti ini nah begini dibuat rapi aja dulu guys kalau sudah rapi dirasa rapi baru kalian kunci ya kunci tata letaknya Oke jadi ini enggak bisa digeser Oke di like dulu video videonya guys dan jangan lupa di subscribe channelnya buat kalian HPnya beda merek coba cek di pojokan atas di sini atau cek tutorial HP berbagai merek dalam bentuk playlist di deskripsi video ini sampai jumpa di video selanjutnya